Empat TPS di Desa Susukan, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang melakukan pemungutan suara ulang atau PSU. Pemungutan suara ulang harus dilakukan karena ada kesalahan administrasi melayani pemilih ber-KTP luar kota tanpa membawa surat pindah TPS. Empat tempat pemungutan suara TPS di Desa Susukan, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang melakukan pemungutan suara ulang. Hal ini terjadi setelah bawah selu pemalang menemukan adanya pemilih dari luar daerah yang melakukan pencoblosan di TPS tanpa membawa surat pindah TPS dari KPU. Pemungutan suara ulang atau PSU dilakukan di empat TPS yaitu TPS 9, TPS 10, TPS 12, dan TPS 15 yang semuanya terletak di Desa Susukan dengan lokasi berdekatan. Total terdapat 1028 pemilih yang terdaftar di keempat TPS tersebut. PSU ini dilakukan akibat kesalahan administrasi. Beberapa warga dari luar kota yang ingin menggunakan hak pilihnya tidak mengurus surat pindah TPS. Mereka tidak terdaftar di DPTB atau Daftar Pemilih Tambahan dan hanya membawa KTP. Namun mereka diizinkan oleh petugas KPPS untuk mencoblos di lokasi tersebut. Permasalahnya adalah ada pemilih dengan KTP luar daerah yang mencoblos di empat TPS ini tanpa adanya surat keterangan pindah memilih. Ada berapa orang yang memilih? 8 orang. 4 TPS itu ada 8 orang. Dan mereka mencoblos di empat TPS? Di empat TPS itu. Itu yang dicoblos surat suara limanya atau semua? Mereka diberikan dua surat suara, yaitu pemilihan Presiden dan DPT. Pemungutan suara ulang dilakukan untuk pemilihan Presiden dan pemilihan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Di TPS 9, 12, dan 15, PSU dilakukan untuk Pilpres dan DPD. Sedangkan di TPS 10, PSU hanya dilakukan untuk Pilpres. Ari Himawan, Kompas TV, Pemalang.